Pemirsa pawai mobil berhiaskan bunga kembali digelar pemerintah kota Semarang dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan ribuan warga antusias menyaksikan pawai bertabur buka. Semarang Merdeka Flower Festival 2023 kali kedua kembali digelar pemerintah kota Semarang. Event pawai mobil berhiaskan bunga ini dikuti 34 peserta. Tidak hanya dari OPD, BUMN, BUMD, perusahaan suasana serta perbankan, Karaval juga melibatkan kecampatan kota Semarang dan komunitas seni budaya. Tidak hanya menampilkan keindahan, Karaval juga menonjolkan hasil pembangunan Dengan harapan, masyarakat mengetahui pencapaian yang diraih pemerintah kota Semarang. Mungkin yang berbeda dengan tahun lalu ini adalah teman-teman OPD kecamatan lurahan ini ikut tampil di dalam parade mobil. Karena memang saya minta kepada teman-teman ini adalah menunjukkan dari bunganya, tetapi adalah hasil-hasil pembangunan. Kemudian juga masyarakat akan tahu apa sih yang dilakukannya di nasi ini. Ada rumah sakit, kemudian juga ada dari dinas pariwisata, kemudian kecamatan. Bertema kita Indonesia, pawai melewati jalan pemuda hingga finis di lapang simpang lima. Karaval ini pun membuat ribut masyarakat memadati sepanjang jalan yang dilewati oleh peserta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Timah Syuli, IGS melaporkan.